Hai kali ini kita tidak jauh dari perumahan ya dan saya mau review perbedaan antara lubang tikus bambu dan lubang ular disini akan terlihat nanti perbedaannya kita hari ini berburu lubang tikus bambu dan mengular karena kutamu dia sangat tenang sekali bersarang di lokasi-lokasi seperti ini coba mereviewnya nah ini kita temukan itu lubang ular di lokasi pohon bambu ya ini sepertinya ular cobra ini ini bentuk dari lubang ular cobra di lubang ini tidak begitu besar dan bulat ya jadi jika kawan-kawan menemukan lubang seperti ini harap hati-hati terutama jika mencari rebung ya hati-hati karena ular cobra sangat senang sekarang nih lubang-lubang seperti ini kita akan coba cari yang lain-lubang seperti ini hai 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 ini kita temukan lubang dari tikus bambu jadi lubang tikus bambu ini hampir mirip dengan lubang angkis dan lubang ternggiling jadi lubangnya memipih ya ini dia dia sekali bersarang di dekat-dekat pun bambu yang ada lubang pipih seperti ini dan juga ular kobra juga senang-senang sini karena biasanya ular kobra juga memangsa dari tikus bambu ini ini bentuknya ya dia memipih itu satu di dalam cuma kita tidak bisa melihatnya di dalam itu ada satu lubang kita kayu tuh sepertinya itu lubang ular kobra karena tidak terlihat jelas dari sini ya nah ini ada bekas lubang tikus bambu ini sepertinya dia baru bikin nih nah ini dia jadi lubangnya tidak bulat enggak pipih ini sepertinya baru dan di atas sana kita akan coba lihat nanti karena ini perbukitan ya dari sini ini sangat banyak sekali bambu ya sampai di atas sana ini dereng bukit ini supinya itu lubang nah ini ini lubang ular kobra ini ini betul-betul ini lubang ular kobra dan dibawah juga ada nah ini dia ini juga lubang ular kobra ini lubang ini menyatu ini jadi jika di pun bambu ini harap hati-hati ya karena ular kobra dan hewan-hewan latar lainnya senang sekali berada di pun bambu seperti ini kita akan coba naik di atas bukit itu nah ini kita temukan lagi ini lubang ular kobra karena kalau lubang tikus bambu itu tipis ya ini lubang ular kobra beda sama ular kiton dia lubangnya jauh lebih besar dan meninggalkan pecah-pecah tanah yang masih basah kalau ini tidak ada sama sekali berarti ini ular kobra ini jadi bukit ini lumayan tinggi ya ini bukit bambu disitu sangat gelap sekali walaupun ini sedang waktu siang hari ini sekitar jam 3 sore tapi sudah gelap sekali itu jadi ini basah karena tadi bukas hujan ya karena biasanya hewan-hewan ini jika kemarau panjang dan ada turun hujan sehari biasanya dia keluar makanya saya mencoba mereview tempat ini siapa tahu dia keluar ini bukitnya lumayan tinggi jadi kita tidak bisa lagi untuk naik di atas sana karena sangat terjal jadi untuk melihat atau melihat lubang ular kobra ini kita perlu bantuan benda lain ya untuk melihatnya karena jangan pakai tangan langsung berbahaya nah ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra ini ya ini lumayan besar ini kita lihat ini lubang kitus bambu ya itu sekali ini lubang kitus bambu lubangnya lumayan besar untuk melihat lubang kitus bambu ini agak pipih tidak bulat ini sepertinya lubang ular kobra ya nah ini dia ini lubang ular kobra ini bentuk dari lubang ular kobra ini lubangnya agak bulat kita coba cair lagi jadi tempat ini agak susah sekali kita untuk mereviewnya karena tidak ada jalur jalan dan disini perbukitan tapi disinilah sering ditemukan ular kobra dan ular lainnya dan ular lainnya nah ini tuh nah ini sepertinya ini lubang tikus bambu ya ini besar sekali ini cuma ini kita tidak bisa masuk karena ini licin dan agak terjal ini nah ini ini menemukan lubang ular kobra ini lumayan besar lubangnya jika kawan menemukan lubang-lubang seperti ini harap hati-hati disini ular kobra sangat senang sekali sarang di lubang-lubang seperti ini terima kasih sudah menonton ikuti terus pertolongan saya untuk memburu hal-hal unik dan menarik lainnya di hutan maupun di perkotaan selamat menikmati terima kasih